Berbicara mengenai Korea Selatan ya, kalau tadi saya juga sudah jelaskan sedikit dan juga dari sedikit penjelasan Dr. Yunjin bahwa Korea Selatan ini kerap menjadi kiblat perawatan kecantikan banyak sekali perempuan, bahkan mungkin sekarang laki-laki pun juga ikut ya, gak salah juga ya. Nah kulit glowing, kemudian tampilan makeup yang fresh gitu, yang segar, kemudian flawless, bahkan industri operasi plastik di Korea Selatan ini banyak juga dijadikan referensi. Nah kalau misalnya kita nonton drakor gitu ya, atau mungkin Anda suka lihat artis-artis K-pop, musisi K-pop gitu, kayaknya kalau ngeliat tuh di zoom in juga tuh pori-porinya tuh kayak gak ada saking mulusnya. Kita masih akan membahas bagaimana tren kemudian juga inovasi Korean Beauty, kali ini akan ada Arinda Christie yaitu editor-in-chief Female Daily. Hai Mbak Arinda, apa kabar? Hai Tiffany, kabar baik. Oke Mbak Arinda, kita malam hari ini akan ngomongin soal Korean Beauty ya, K-Beauty. Kenapa sih K-Beauty ini selalu, paling gak mungkin beberapa tahun terakhir ini dijadikan referensi gitu, bukan cuma Indonesia aja gitu, dari beberapa negara pun juga kayaknya kiblat kecantikannya tuh Korea. Oke, jadi pertama-tama thank you so much, aku udah diajak ngobrol untuk malam hari ini dan untuk ngejawab pertanyaan Tiffany sebenernya hal yang paling pertama jadi alasan utama itu adalah inovasinya sih. Inovasi mereka tuh gak pernah berhenti, selalu way ahead dari yang lainnya gitu. Terus mereka selalu punya produk-produk yang formulanya gentle, terus ingrediensnya unik-unik gitu, terus yang pasti produk-produknya affordable. Dan ini juga apa ya, kayak K-Beauty tuh jadi salah satu referensi atau kiblat gitu ya buat kecantikan di hampir seluruh dunia. Itu karena ini tuh part of Hallyu, atau Korean culture wave itu loh ya jadi yang di dalamnya ada K-Gram. Oke, Mbak Arinda, saya gak bisa denger Mbak Arinda, sorry kayaknya sambungannya terputus, oke. Halo? Oke, Mbak Arinda. Mbak Arinda masih denger suara saya, Mbak Arinda? Oke, kita coba lagi ya, kita coba lagi ke Mbak Arinda untuk apa, panggilan atau sambungan teleponnya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal, tadi kan sudah dijelaskan sedikit paling enggak. Jadi setiap tahun itu, Korean beauty itu selalu punya tren kemudian inovasi kalau misalnya Anda juga memperhatikan, gitu. Setiap tahun pasti ada kayak misalnya glass skin, kemudian ada lagi cream skin, ada mirror skin dan juga sebagainya. Oke, apakah kita kembali terhubung dengan? Oke, Mbak Arinda. Mbak Arinda, tadi terakhir ngomongin soal gimana setiap tahun, setiap tahun mereka tuh selalu punya inovasi. Kita tahu, saya sih gak terlalu ngikutin, tapi tahu lah ya, beberapa kayak ada mirror skin, kemudian glass skin, cream skin, gitu, dan sebagainya. Why, kenapa selalu ada yang baru? Oke, jadi pertama-tama menurut apa yang aku baca-baca gitu ya, Emang beauty industry itu tuh menjadi bisnis yang super serius gitu buat orang-orang Korea Selatan. Mereka tuh punya high standard, terus high demand, gitu. Jadi selalu ada inovasi baru, mereka research tentang ingredients baru dan segala macem. Itu dia orang Korea tuh punya standar yang tinggi, jadi kalau ngomongin soal kesehatan kulit, mereka juga pasti akan selalu ada perkembangan untuk mencapai keinginan orang-orang itu untuk mendapatkan kulit yang sehat dengan produk-produk yang kualitasnya oke, gitu. Oke, kalau kita ngomongin soal orang-orang, ini gak terbatas cuma cewek ya, karena kalau kita lihat cowok pun kayak misalnya di sana jadi brand ambassador, ya, beberapa produk kecantikan, bahkan cowok-cowoknya pun gak malu untuk datang ke dokter kecantikan, atau mungkin ke counter-counter kecantikan yang ada di pusat perbelanjaan, ya, itu kayak jadi one of most things to do-nya buat mereka. Kita lihat juga bahwa kalau mereka itu spend money-nya, spend money-nya itu bukan over the make-up, tapi soal perawatannya, skin care-nya. Betul, betul. Oke, boleh dijelasin gak Mbak Rinda soal ini? Gimana cowok-cowok di sana pun juga menganggap itu adalah hal yang lumrah? Oke, jadi kalau dari apa yang aku baca gitu ya, ada istilah namanya lukizem kalau di Korea itu gitu. Dan ini menjadi salah satu culture Korea, ya, di mana penampilan luar itu buat orang-orang Korea itu jadi satu faktor yang sangat penting buat mereka. Itu bisa ngaruh ke untuk mendapatkan. Mereka tuh percaya di saat penampilan aku kece, penampilan saya keren gitu ya, penampilan saya cantik atau ganteng gitu, mereka tuh akan mendapatkan kesuksesan yang lebih mudah gitu, mulai dari kesuksesan di bidang profesional ataupun di sosial mereka gitu. Jadi, maka dari itu perempuan atau laki-laki tuh mereka gak takut untuk menggunakan skin care atau menggunakan make up dan di sana tuh aku rasa gak ada yang namanya toxic masculinity gitu. Semua cowok-cowok tuh bener-bener berani pakai cushion, pakai foundation, pakai lip tint gitu ya, dan mereka tidak melihat itu sebagai satu hal yang feminine gitu. Oke, jadi yang ngerawat gak cuan-cewek? Tapi memang kesehatan kulit tuh penting banget, jadi mereka pasti akan cuan untuk kayak ke dokter kulit, itu tuh pun kayak mereka gak akan mikir karena ya itu salah satu hal yang penting dari kecil gitu. Nah oke, kayaknya kalau ngeliat artis-artis yang cowok-cowok gitu ya di Korea tuh, aduh gulis bukanya lebih mulus daripada aku. Mbak Rinda, kalau ngomongin soal Korean Beauty juga ya, industri kecantikan ya, gak cuma skin care atau produk, tapi kita ngomongin soal angka oplas atau operasi plastik. Ini Korea itu salah satu oplas yang tertinggi di dunia. Bahkan kalau saya baca ada salah satu survei dari Frame Monitor di 2009, satu dari lima perempuan Korea itu menjalani operasi plastik ya, bahkan Korea itu jadi referensi oplas, jadi kayak ada sistem industri oplasnya sendiri lah. Nah gimana sih sebenarnya Korea ini mengakomoder industri ini? Oke, jadi kalau buat industri oplas di sana tuh udah kayak mini market kali ya, udah kalau kita pernah ke Korea pasti di pinggir jalan tuh banyak banget tempat-tempat untuk operasi plastik. Dan mereka itu membuat ini menjadi medical tourism gitu, jadi one stop service mulai dari kedatangan sampai ke pulangan pasien. Mereka juga ada kayak, apa namanya, ada representatif kliniknya di Indonesia atau di negara-negara lainnya di Korea, jadi itu akan mempermudah pasien-pasien luar Korea untuk melakukan operasi plastik di Korea. Dan sebagai kita tahu juga, harganya affordable, hasilnya oke gitu. Terus mereka juga punya banyak banget service itu Tiffany kayak misalnya multilingual coordination, jadi itu akan attract foreign patients gitu kan. Terus udah gitu, apa ya, kayak paket-paket itu menarik banget, sampai paket barengan sama hotel bintang lima gitu, supaya pasiennya merasa nyaman di saat habis operasi, bisa tiduran di hotel, nyaman banget, terus bisa jalan-jalan di Myongdong dan segala macam dengan santai gitu. Karena itu salah satu hal yang biasa dan banyak banget turis-turis yang attract untuk operasi di Korea Selatan. Oke, benar ya Mbak Arinda ya, jadi ngomongin K-Beauty juga nggak ada habisnya, tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas karena sudah habis juga, mungkin kapan-kapan kita ngobrol lagi. Terima kasih Mbak Arinda Christy, Editor-in-Chief Female Daily, sudah bergabung dengan Connected malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam.